Oke, halo semuanya. Terima kasih Kak Samuel ya. Keren banget nih PID Direktoratnya. Oke, nah jadi sekarang ya mumpung sesi yang terakhir gitu saya buka. Jadi Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi para inovator di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, jadi untuk sesi kali ini adalah Get to Know Information Technology. Jadi sesi terakhir sebelum kita break lounge gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Beni Maulanasan dari Information Technology. Di sini saya sebagai moderator yang sekaligus memandu acara untuk Get to Know Information Technology. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri teman-teman ya. Jadi sudah ada di tengah-tengah kita semua. Pemater yang sangat insightful, yang sudah melalang buana gitu ya. Kita sambut, Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo Ben. Oke, halo. Suara saya kedengar jelas Mbak Karin ya? Jelas-jelas. Oke, tidak mendengung kan ya? Tidak. Gimana Mbak Karin kabarnya? Secara fisik sehat, Alhamdulillah. Secara mental, aku agak pressure nih ya. Udah Beni bilang aku udah melalang buana, terus dikat partisipan udah 200-an gini. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa cukup insightful. Jadi teman-teman semakin tertarik buat join IT Paragon. Oke. Semoga kita semua sehat ya Mbak Karin ya. Jadi sedikit profile Mbak Karin ini mungkin bisa dibantu teman-teman panitia untuk self-screen. Oke, jadi sambil nunggu. Jadi Mbak Karin ini adalah IT Business Partner ya di PTI gitu. Nah udah senyum-senyum nih. Alumni Matematika ITB Angkatan 2011. Nah beliau pernah bekerja di perusahaan korporat, lalu moving ke salah satu startup di Indonesia, dan akhirnya balik lagi nih ke korporat gitu. Nah mungkin nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke orangnya ya, kenapa sih kok balik lagi ke PTI? Nah itu. Nah mungkin sedikit intermezzo juga ya teman-teman. Jadi di sini nanti Mbak Karin akan sharing terkait gambaran umum gitu, information technology itu apa, lalu divisi-divisi yang ada di dalamnya, beserta bisnis proses yang kita jalani sehari-hari gitu. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi untuk sesi kali ini kurang lebih 40 menit ya teman-teman. 15 menit nanti akan sesinya materinya Mbak Karin, dan dilanjutkan Q&A 25 menit. Nah jadi untuk teman-teman yang misalkan ada pertanyaan, bisa langsung saja ke Zoom chatnya, ataupun ke Pigeonhole gitu. Pigeonhole slash PIS IT gitu, nanti sama panitnya bisa dibantu ya di kolom chat. Baik Mbak Karin, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih Mbak Karin. Ya oke, jadi ini udah di-sharing juga ya profile dari Mbak Karin ya. Mungkin kalau Mbak Karin udah siap, kita bisa langsung mulai saja Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo, suaraku jelas Ben? Masuk, masuk, masuk. Oke, siap. Gimana Mbak Karin udah siap Mbak Karin? Siap insya Allah. Oke, silahkan Mbak Karin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Benny. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, singkat aja kali ya. Udah tadi bridgingnya sama Benny. Nama aku disini Karina Arifiani. Teman-teman bisa panggil aku Karin. Tadi profile udah disampaikan kurang lebih sama Benny. Sekarang juga CV-nya masih ada nih, masih ditampilin di layar. Kalau untuk singkatnya, posisi aku sekarang di IT ini sebagai IT Business Partner, khususnya untuk Departemen Komersial. Kalau misalnya ada yang mau kontak, ada yang mau tanya-tanya, bisa cek di link-in. Namanya sama Karina Arifiani. Nanti kita bisa kontak-kontakan disitu kalau mau ngobrol lebih jauh. Nah mungkin singkat aja ya perkenalannya. Bisa di next. Oke mungkin. Oke, next. Nah, tadi kan aku udah sempat perkenalan sedikit ya nama aku siapa. Karena aku nggak bisa menyapa teman-teman satu persatu. Aku pengen kenal lebih dalam sedikit nih sama teman-teman. Mungkin bisa coba go ke website www.menti.com kemudian dimasukkan kode 66399394. Oke, gimana? Bisa masuk? Kodenya udah di-share di sini. Nah, oke. Aku pengen tahu nih teman-teman yang sekarang join di sesi ini itu kebanyakan dari jurusan apa sih? Wah, banyak ya. Farmasi, agribisnis, biology. Ini belum ada ini nih Ben. Belum ada yang sama kayak kita nih Ben. Belum ada dari matematik sama dari fisika teknik. Iya, belum ada nih Mbak Karin ya. Biologi banyak. Itu yang paling banyak biologi ternyata Mbak Karin. Biologi, iya. Ada ternyata. Oh, farmasi juga ya. Arsitek? Oh, arsitek. Public health. Oke. Banyak ya. Applied meteorologi. Wah, keren banget nih jurusannya. Ada ya? Ada banyak banget nih. Mungkin ada lebih dari 15 jurusan kali ya yang ada di sini. Nah, dari teman-teman yang dari multi jurusan ini nih harapannya nanti apa yang aku sampaikan bisa ngejelasin lebih detail kali ya mengenai IT itu seperti apa. Nah, terus walaupun teman-teman di sini banyak yang bukan dari jurusan entah itu sistem informasi atau dari informatika. Tidak usah khawatir karena in fact ya yang ada di IT itu sekitar 60 orang kita benar-benar multi jurusan. Kayak tadi aku sendiri dari matematik. Beni dari fisika teknik. Dan teman-teman yang lain juga banyak sih. Ada yang dari teknik industri, ada yang dari elektro, ada yang dari teknik geofisika. Nah, pokoknya banyak banget emang di IT Paragun itu kita multi jurusan. Tapi kalau yang paling besar di sini aku lihat ada di biologi sama teknik industri. Oke. Bisa di next lagi untuk pertanyaan kedua. Oke. What do you think about IT Paragun? Kira-kira nih teman-teman yang sekarang join, ada bayangan nggak sih IT Paragun itu kayak apa? Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa. Bisa ditulis aja dulu. Masih belum tahu. Atau misalnya IT Paragun bayangannya coding atau bayangannya apa, terserah. Boleh ditulis. Have no idea? Oke. Kalau misalnya belum tahu apa, nggak masalah. Itu tujuannya ikut sesi ini. Supaya jadi lebih tahu nih IT Paragun itu kayak apa. Modding. Support. Smart. Alhamdulillah, ternyata image kita ini smart ternyata. Oh iya, smart. IOT, programming, IT major related, complicated. Waduh. Udah kayak hubungan aja nih ya complicated. Inovatif belajar. Belum tahu, Kak. Nggak masalah yang belum tahu. Semoga nanti sampai jam 12 jadi lebih tahu. Tapi kurang lebih banyak yang bilang coding, programming, data analis, develop application, sulit program dan coding. Oke, di sini bisa aku bilang semuanya benar. Terlebih lagi awesome with great future and challenging. Wah ini tepat banget nih. Oke. Bisa ditutup. Untuk sesi nantinya. Kita balik lagi nih ke presentasi yang tadi. Nah jadi, tadi kan kita udah perkenalan singkat lah ya. Dari hostnya siapa, aku sebagai pemateri siapa, terus teman-teman dari jurusan apa, sama gambaran singkat mengenai IT Paragon yang kebayang di teman-teman tuh kayak gimana. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah, nggak usah berlama-lama, kita coba langsung jump ke presentasinya. Nah mungkin sebelum kita benar-benar masuk di IT-nya, kita akan bahas secara singkat nih Paragon Technology and Innovation as a company itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman yang udah mantengin acara Paragon Innovation Summit dari kemarin, udah tahu lah ya kurang lebih mengenai slide ini. Nah, buat teman-teman yang baru join, aku coba akan jelasin singkat mengenai PT Paragon Technology and Innovation in a nutshell. Jadi, di sini kita sebagai Paragonian, kita benar-benar merasa bangga nih jadi anggota dari Paragon, jadi pegawai dari Paragon. Kenapa? Karena PTI merupakan first market leader in cosmetic store and the largest cosmetic manufacturer in Indonesia. Kalau teman-teman lihat mungkin di tahun-tahun dulunya gitu ya, kebanyakan yang merajai dunia kosmetik itu tuh multinational company. Nah, di sini tuh kita bangga banget karena Paragon merupakan perusahaan lokal pertama yang berhasil menjadi market leader. Seperti yang kita lihat di sini, ada brand Wardah, Makeover, Emina, Putri, dan yang terbaru nih kita punya Kav. Kasaran ya kalau teman-teman lagi pergi ke toko kosmetik atau ngobrol sama orang, siapa sih di situ yang nggak tahu Wardah, siapa yang nggak tahu Makeover, siapa yang nggak tahu Emina. Nah, kalau Putri ini emang masuknya ke salon-salon. Dan buat yang cowok-cowok nggak usah khawatir, karena PTI ini terus berinovasi, kita punya nih yang namanya Kav buat nge-grab market-market yang cowok. Jadi, bangga rasanya bisa ada di company yang brandnya tuh deket banget sama masyarakat. Nah, kenapa sih kita bisa jadi market leader? Karena untuk beberapa kategori, kita berhasil memenangkan sebagai first makeup, first moisturizer, dan third cleanser. Harapannya sih di 2001 dan ke depannya, si cleanser ini yang asalnya third bisa jadi first. Nah, PTI sendiri, kita nge-handle semuanya itu masih di negeri sendiri, masih lokal. Jadi, kayak R&D Innovation Center-nya kita punya sendiri. Terus dari plant-nya juga kita terbagi menjadi tujuh area dengan luas 20 hektare. Nah, untuk distribution centernya sendiri, atau kantor cabang mungkin teman-teman lebih familiar ya, kita terbagi menjadi 42 distribution center yang terbagi dari Sabang sampai Merauke. Jadi, secara nasional kita punya 41 distribution center dengan 1 DC, ini ada di Malaysia. Harapannya sih ke depannya kita bisa nambah DC-DC lagi di luar negeri. Jadi, nanti kita nggak cuma jadi raja di negara sendiri aja, tapi bisa juga nih ke luar negeri. Oke, next. Sekarang kita kenal lebih dalam sama IT division-nya sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk IT division sendiri, kita terbagi menjadi 6 division. Nah, si 6 division ini tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada product and business development. Yang kedua, ada solution delivery and management. Ketiga, ERP and service management. Yang keempat, ada cloud and infrastructure. Yang kelima, data and applied intelligence. Dan yang keenam, ada information protection and governance. Nah, di sini tuh kalau aku nggak tahu nih teman-teman jelas apa nggak ngeliatnya, beberapa kotak di bawahnya itu tuh sudah diwarnai dengan warna hijau. Nah, yang warna hijau itu adalah divisi-divisi yang sekarang udah established. Nah, untuk yang masih putih tuh, kayak product management, business development, data scientist, dan innovation, dan information protection and governance ini, kita sekarang masih cari orang nih. Jadi, bayangin deh sama teman-teman, kalau IT division ini tuh akan semakin besar ke depannya. Karena kita masih banyak posisi-posisi yang kosong, dan mengharapkan keikut sertaan teman-teman biar bisa join nih ke IT division. Oke, mungkin kalau aku jelasin singkatnya kali ya, misalnya di sini di business partner. Kalau business partner sendiri, kita tuh memanage relationship antara bisnis dengan IT. Jadi, kalau konsumen dari IT kan sebenarnya internal ya, kayak misalnya aku sendiri tadi nge-handle komersial. Jadi, user-ku adalah komersial. Kita tuh manage relationship antara IT dengan komersial. Untuk segala proyek yang komersial mau lakukan, misalnya proyek-proyek digital, nanti aku akan menjadi kasarnya, key account-nya nih, akan meng-handle akan ada proyek apa. Bantu untuk gathering requirement-nya, ngebantu untuk bikin journey-nya, mau dibikin seperti apa aplikasinya. Sebelum proyek tersebut dialihkan ke teman-teman solution delivery untuk dijadikan sebuah aplikasi. Kemudian, di sini kedua ada customer experience. Kalau customer experience itu kurang lebih ya, isinya adalah teman-teman dari UI dan juga UX. Jadi, customer experience ini tuh adalah teman-teman yang mendeliver experience yang baik nih. Jadi, gimana caranya sih supaya aplikasi atau platform itu tuh secara flow enak dibikin sama user. Nah, di sinilah teman-teman customer experience akan bikin flow-nya gimana caranya aplikasi yang kita sampaikan ke user itu tuh enak gitu kasarnya dipakainya. Selanjutnya ada solution delivery and management. Kalau solution delivery and management nih, kurang lebih ya praktisnya, isinya adalah teman-teman dari software engineer. Jadi, tadi tuh misalnya yang ngoding-ngoding, yang bikin aplikasi, ini tuh kebanyakan isinya adalah dari teman-teman solution delivery and management. Jadi, teman-teman di, kita bilangnya soul dev man ya. Soul dev man ini tuh mendevelop digital solution supaya bisa membuat proses-proses pekerjaan operasional bisa lebih efektif dan juga efisien. Habis itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, kalau di Paragon sendiri, kita ERP-nya, kita develop sendiri nih pakai open source yang namanya Odu. Nah, kita memastikan si tim ERP ini tuh untuk menganalisa, mengimplementasikan, dan juga memaintain Paragon ERP supaya secara sistem kita bisa increase terus tuh efisiensinya dan productivity dari sisi operasionalnya. Nah, selanjutnya ada service management. Nah, kalau service management sendiri tuh ini adalah garda terdepan dari IT yang memanage gimana caranya supaya day-to-day service yang disampaikan sama tim IT ini tuh memenuhi standar level agreement yang baik. Jadi, gimana caranya nih kayak service yang kita berikan tuh tetap baik, memastikan day-to-day operasinya itu bagus. Selanjutnya ada cloud and infrastructure. Nah, kalau cloud infrastructure tuh lebih ke enable supaya segala jenis service itu infrastrukturnya baik, baik itu dari sisi server, koneksinya juga, terus bantu teman-teman dari SolDev juga untuk memastikan nih apakah aplikasinya running well, apakah database-nya dipakai terlalu tinggi, atau misalnya ternyata aplikasinya tiba-tiba lemot nih, jadi lemot karena aplikasinya terlalu berat, ada database yang memakan query terlalu banyak. Nah, teman-teman cloud and infrared itu memastikan gimana caranya infrastructure kita tuh tetap bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya ada data engineering. Nah, kalau data engineering ini tuh dari mulai memproses, mengolah, dan menganalisa gimana caranya sih supaya data-data yang ada itu tuh bisa menghasilkan insight. Itu kurang lebih. Nah, jadi tadi seperti yang aku bilang, untuk posisi-posisi kotak yang masih putih-putih kayak product management sampai ke information protection and governance, ini kita emang masih kosong. Jadi harapannya di tahun 2021 nih semoga semua kotaknya tuh udah bisa jadi hijau. Nah, kalau cerita soal IT division sendiri, berdasarkan pengalaman ku pribadi ya, pada saat aku join balik ke Paragon di tahun 2018, kayaknya itu personilnya tuh masih sekitar 20-an, masih sekitar 20, mungkin 25 gitu. Jadi aku bisa bilang, IT Paragon tuh kita invest di people. Kenapa? Jadi memang kita terus mengembangkan teman-teman di IT ini, gimana caranya semua orang bisa menambahkan value-nya, gimana caranya nih kalau segala project masih bisa dikerjain sendiri, itu kita kerjain sendiri. Jadi kalau dilihat nih, di tahun 2021 aja sekarang penambahan membernya udah sampai 63 member. Banyak banget kan, dengan kondisi masih banyak divisi-divisi tuh yang masih kosong itu. Jadi kita emang harapannya IT di Paragon tuh akan semakin besar dan menjadi divisi yang tidak hanya sebatas menjadi support system. Tapi kita juga bisa menjadi business driver supaya Paragon itu secara operasional semakin efektif dan juga client. Nah, kayak itu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh takut nih kerja di korporat, kayaknya banyaknya yang udah tua-tua gitu sungkan misalnya. Nah, kalau dilihat di sini, median age-nya aja tuh di anak-anak IT tuh umurnya di sekitar 24. Aku pribadi yang kuliah di angkatan 2011 itu ngerasanya udah tua banget tuh dibanding teman-teman IT yang sekarang baru masuk. Tapi karena suasana kerjanya tuh emang yaudah young, dinamis gitu, jadi aku ngerasa forever 22 aja. Karena di sini median age aja tuh 24. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada butuh penjelasan lebih lanjut mengenai divisi-divisi yang ada di IT, bisa langsung cek ke digital ini ya, digital bootnya kita. Ada di boot 9, di Paragon Summit. Nah, di situ ada penjelasannya. Luang-luangannya juga ada apa aja, bisa dicek di situ. Supaya teman-teman lebih kebayang nih, kira-kira divisi di IT tuh masing-masing pekerjaannya ada apa aja sih. Jadi kalau misalnya mau masuk IT, udah kebayang. Ah, kayaknya aku mau kayak Kak Karin deh masuk bisnis partner. Oh, bisa gitu. Nah, itu jadi masih ada nih bagian-bagian penjelasannya. Oke, next. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, kadang-kadang kan orang pasti ada yang wondering gitu ya. Ah, kerja di FMCG, jadi IT, emang jadi apa sih? Banyak orang yang nggak kebayang. Bahkan even waktu aku fresh graduate pun, dulu nggak bener-bener kebayang sih sebenarnya kayak pekerjaan di FMCG tuh seperti apa. Karena yang kepikiran di otak, yang namanya juga masih fresh graduate ya, dan produk yang dilihat sehari-hari adalah make-up, skin care. Jadi nggak kebayang aja sebenarnya, apalagi di IT, IT di FMCG tuh seperti apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, Paragon itu tuh as a company, as a corporate, kita tuh bener-bener grupnya meng-handle proses end-to-end bisnisnya. End-to-end gimana sih maksudnya? Jadi segala bentuk bisnis proses dari hulu ke hilir, kita tuh handle sendiri. Dari mulai research and development dari kayak mau bikin produk apa, formulanya seperti apa, sampai pada akhirnya produk tersebut didistribusikan ke toko-toko, itu tuh semuanya di-handle oleh Paragon Group. Nah, di setiap bisnis proses ada touch point dari IT. Kalau misalnya aku boleh ceritain sedikit di sini ya, misalnya kayak research and development. Nah, di research and development ini tuh kita kayak bikin satu, apa ya, kayak library gitu deh kasarnya. Library dari database supaya kita tuh bisa membuat komparasi nih, daya raw material-raw material yang pernah kita olah tuh perbandingannya seperti apa, dulu proses penelitiannya seperti apa, itu kurang lebih untuk research and development. Terus misalnya untuk supply chain and manufacturing, kita punya proses, kita punya sistem, yang kalau misalnya kita buka di sistem tersebut, kita bisa gak tracking nih proses produksi dari suatu produk itu seperti apa. Jadi, kita gak get lost kayak tiba-tiba formulanya jadi, terus dari formulanya jadi, terus mulai diolah sampai hari dikirim, kita tuh gak, kasarnya gak blank lah, jangan sampai kita gak tahu proses yang terjadi itu seperti apa. Terus misalnya di warehouse and distribution, ada touch point dari IT itu, kita membuat suatu sistem yang gunanya buat mengoptimalkan proses manajemen warehouse di gudang, dari gudang distribusi yang kita miliki. Jadi, kita tuh bisa nge-tracking produk tersebut tuh dari mulai dikirim di national distribution, sampai akhirnya sampai ke DC-DC yang tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia. Jadi, kita membantu manajemen stoknya supaya lebih baik. Selanjutnya ada marketing and branding. Kalau untuk marketing and branding, di awal nih kita sempat develop untuk brand commerce kita, kita develop secara internal. Nah, terakhir misalnya disini untuk commercial and customer relationship, kita tuh sebagai contoh, kita bikin aplikasi untuk meningkatkan engagement antara kita dengan toko. Nah, itu tadi cuma beberapa touch point yang bisa aku ceritakan dalam waktu singkat ya, mengenai apa sih kerjanya IT kalau di FMCG gitu. Nah, sebagai gambarnya juga, di tahun 2020 pada saat pandemi pertama kali muncul, semua orang kan menghindari proses tatap muka. Gimana caranya kita meminimalisir proses ketemuan sama orang nih, biar nggak harus tatap muka. Nah, jadi kita membuat aplikasi-aplikasi gimana caranya supaya bisnis proses bisa tetap berjalan tanpa harus memaksakan orang tatap muka gitu. Nah, ini tuh menurutku di tahun 2020 adalah salah satu tahun terpesat, sampai tim IT berhasil launch 40 aplikasi baru dalam satu tahun. Jadi, itu bener-bener kita, waktu kita akhir tahun nih, kita bikin kayak review akhir tahun tuh, ternyata setelah kita total-totalin, bayangin aja ada 40 aplikasi baru yang berhasil kita deliver di tahun itu. Kebanyakan kita develop itu internal, tapi ada juga yang kerjasama sama vendor. Sebenernya kalau bercandaan aku sama teman-teman ya, kalau lagi di Paragon, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol di IT Paragon tuh, kalau misalnya bisa di-develop internal, ngapain pakai vendor gitu. Jadi, kita percaya sama kemampuan teman-teman yang ada di IT, kayak semua orang tuh boleh ngambil responsibility yang besar, semua orang dipercaya setelah kamu masuk, berarti kamu bisa gitu. Jadi, memang spiritnya di sini, kita bener-bener invest ke orang, gimana caranya sih setiap orang itu bisa mendeliver sesuatu sesuai dengan responsibility-nya gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman, tadi sih harapanku teman-teman, kalau udah masuk di IT nih, di FMCG, udah ada bayangan nih, oh ternyata walaupun ini perusahaan kosmetik, walaupun ini perusahaan skincare, ternyata IT-nya tuh pekerjaannya banyak banget ya. Jadi, emang proyek kita tuh banyak banget gitu. Jangan khawatir, aplikasi yang kita deliver banyak banget. Asalnya aku mau cerita mengenai aplikasi, beberapa aplikasi, tapi berhubung itu sifatnya, ini ya, sifatnya rahasia. Jadi, gak bisa aku baporkan di sini. Yang bisa aku ceritakan sedikit tadi, hanya sebatas touch point di setiap bisnis proses yang ada di Paragon. Boleh di next? Sekarang, kenapa sih harus IT Paragon? Kenapa sih teman-teman mesti jualan IT Paragon? Nah, di sini aku menuliskan delapan hal. Tapi, di sini gak ada yang benar, gak ada yang salah, karena apa yang aku tulis ini sebenarnya hasil dari refleksi diri sendiri. Kenapa sih aku betah jualan di IT Paragon? Dan ngobrol sama teman-teman yang lain, pengen tahu aja sih kayak sharing, kenapa sih pada betah gitu di IT Paragon? Nah, akhirnya terumuskanlah nih delapan poin ini. Yang pertama, market leader. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Siapa sih yang gak bangga bekerja dengan brand-brand besar gitu. Jadi, kayak menjadi salah satu bagian dari orang yang ada di belakang dari brand besar itu menimbulkan sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Kayak, wah ternyata bisa nih join di company yang semua orang pakai, semua orang tahu. Jadi, ada rasa bangga tersendiri gitu. Itu untuk generalnya ya, General Paragon. Selanjutnya, mentorship. Mentorship. Ini menurutku mentorship ini penting banget. Jadi, begitu teman-teman join di IT, kita tuh gak akan dibiarkan kayak anak ilang gitu sendirian. Jadi, semuanya tuh akan dapat body. Akan dapat body-nya masing-masing. Supaya dijelasin nih, di IT tuh pekerjaannya seperti apa. Terus misalnya divisi-divisi lain tuh pekerjaannya seperti apa. Kasarnya nih, kayak aku kan bisnis partner ya. Pada saat nanti ada teman bisnis partner yang baru join, misalnya nanti dari kita akan ada satu orang yang jadi body untuk kasarnya diajak jalan-jalan itu diajak jalan-jalan supaya tahu misalnya service management tuh pekerjaannya seperti apa sih. Proyeknya kayak gimana, solution, deliverment, and management itu pekerjaannya seperti apa. Terus, proyek-proyeknya kayak gimana. Nah, itu tuh akan ada mentorship-nya. Terus, dari teman-teman divisinya sendiri, pasti nanti ditandemin dulu nih sama satu orang. Buat dilihat kayak kerja bareng, proyek apa yang lagi dilakuin sekarang, bahasa pemprogramannya apa. Supaya kita tuh nggak kayak anak baru yang hilang gitu loh, nggak nyasar kemana-mana. Jadi, pasti nanti akan dipasangin akan sama satu body. Nanti setelah tiga bulan baru akan bener-bener pegang proyek sendiri. Ketiga, young. Ini tuh menurutku enak banget sih. Jadi, karena suasana yang masih muda, enak aja gitu. Energic, dinamis, suasana kerjanya. Apalagi tadi berdasarkan data yang ada di tim IT aja tuh, median age-nya di umur 24 tahun. Yang keempat, ada exposure. Nah, exposure ini tuh jadi setiap teman-teman yang join jadi personil IT, kita tuh boleh menyuarakan inovasi-inovasi kita. Mungkin ini sama ya. Ini mungkin untuk keseluruhan para gue memang seperti ini. Walaupun kita malu misalnya karena anak baru, tapi semua orang tuh bisa loh menyampaikan inovasinya mereka gitu. Exposure kita sama superior kita tuh cukup besar. Karena kita memang dari awal diberikan tanggung jawab, diberikan responsibility yang besar gitu loh. Untuk melakukan suatu proyek. Yang keempat, eh sorry. Yang kelima, ada learning. Nah, untuk learning sendiri. Kalau misalnya IT nih, mungkin teman-teman pikirnya, oh mungkin kalau learningnya di IT, berarti kita akan dikasih training mengenai Node.js atau React.js gitu. Nah, itu tuh nggak sebatas itu aja. Tapi, para gue tuh memperhatikan nih, baik dari sisi hard skill maupun soft skill-nya. Jadi, dari IT, kita nggak hanya sebatas dapat learning-learning yang berhubungan sama pekerjaan kita aja. Kayak di business partner, misalnya kemarin kita dapat learning mengenai design thinking. Tapi di luar itu, secara keseluruhan IT, kita dapat juga nih training mengenai communication skill. Jadi, gimana caranya nih supaya IT itu secara komunikasi bisa lebih efektif pada saat menghadapi user. Jadi, learning setiap orang itu tuh diperhatikan. Bahkan kalau misalnya kita ngerasa, duh, kayaknya dari business partner kita butuh course A deh gitu. Nah, itu tuh kita bisa ngajuin nih selama kayak resennya tuh jelas. Oh, kita butuh course A karena ada kebutuhan untuk ABC. Nah, kayak gitu tuh bisa disampaikan. Yang keenam, ada being heard. Being heard juga ini menurutku agak mirip sebenarnya sama exposure. Tapi tadi lagi-lagi, walaupun kita misalnya masih baru, semua orang di sini tuh punya kesempatan yang sama untuk berbicara dan punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan inovasi-inovasinya. Nggak ada inovasi yang terlalu gila untuk nggak bisa sampai nggak bisa dilakukan. Semua orang bisa menyampaikan inovasi itu. Even misalnya nih, kita anak baru, baru masuk satu bulan. Terus pas satu bulan baru belajar, terus ngerasa, eh, kayaknya ada proses ini yang bisa kita optimize deh. Nah, itu tuh bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ternyata itu masih masuk akal, terus bener-bener kita layak untuk kita kerjain, itu nggak masalah. Jadi, satu hal sih yang paling aku suka dari superiorku, yang selalu superiorku bilang. Jadi, kita sebagai IT, walaupun kita ini si funnya support, kita jangan cuma sebatas kayak tukang jahit yang nerima pola atau nerima permintaan dari konsumen, terus udah deh kita bikin. Nah, jangan kayak gitu. Kita sebagai IT harus jadi orang yang memiliki drive yang tinggi. Bahkan sebisa mungkin IT ini tuh bisa jadi bisnis driver. Kalau bisa kita yang jemput bola, kenapa enggak? Jadi, semua inovasi itu bisa disuarakan. Bahkan di IT sendiri, kita tuh punya banyak sisi-sisi inovasi gitu, kayak di luar proyek-proyek yang wajib dikerjakan. Kita suka nggak ada ini yang namanya innovation 1.0, innovation 2.0. Jadi, kita dari sekitar 60 orang dibagi jadi kelompok-kelompok kecil, terus coba mengamati nih kira-kira ada problem apa yang bisa kita solve. Sampai akhirnya membuat suatu portfolio yang bisa digunakan. Oke, yang ketujuh, personal growth. Ini nyambung sama learning tadi. Jadi, di luar pekerjaan, setiap orang tuh memang diperhatikan growth-nya tuh kayak, setiap orang tuh diperhatikan supaya bisa berkembang. Jadi, nggak cuma kerja-kerja-kerja ngelakuin kewajiban, tapi kita pun secara pribadi kita bisa berkembang, baik secara soft skill maupun hard skill-nya gitu. Jadi, nggak fokus cuma kerja-kerja-kerja aja, tapi setiap orang tuh develop-nya diperhatikan. Dan yang kedelapan, ada fast-paced. Nah, menurutku fast-paced ini penting banget ya. Di luar IT-nya sendiri, Pak Ragun sebagai FMCG company pun memang fast-paced. Kenapa? Ya, yang namanya make-up sama skincare, teman-teman pasti sekarang tahu lah banyak banget, mau yang itu lokal, mau yang itu multinasional, banyak banget produk-produk bertebaran, baik itu skincare maupun make-up. Jadi, secara company sendiri, kita memang harus terus berinovasi. Kita benar-benar harus benar-benar cepat untuk menghadapi inovasi tersebut. Nah, dari sisi IT-nya sendiri, untuk bisa menyamakan larinya proses inovasi dari si company sendiri, nah, IT-nya sendiri pun kita harus fast-paced nih. Gimana caranya sih yang project-product atau aplikasi-aplikasi yang kita buat ini tuh bisa mengikuti kebutuhan dari konsumen-konsumen kita dan membantu supaya operational day-to-day basisnya tuh lebih efektif dan efisien. Jadi, nggak ada tuh istilahnya orang kekurangan project atau nggak ada kerjaan. Karena setiap orang tuh pasti dapat responsibility-nya masing-masing. Gitu. Untuk why IT Paragon-nya, kurang lebih bisa aku simpulkan jadi delapan poin ini. Sebenarnya ada banyak banget, tapi ini pengalaman pribadi sih. Menurutku, delapan hal ini yang bikin aku pribadi paling betah ada di IT Paragon. Oke, next. Nah, mungkin ini cuma foto-foto singkat aja ya dari beberapa aktiviti yang ada di IT. Itu yang di pojok kiri atas. Itu sebelum pandemi. Itu outing tahun 2019. Kalau yang di pojok kanan atas, itu ada dinding gitu. Dinding, your idea start here. Jadi, kita kadang-kadang kalau brainstorming, instead of di meja, terus nyore-nyorepi kertas, kita coba menumpahkan idea kita di dinding gitu lah biar bisa menumpahkan inovasi-inovasi atau ide-ide kita. Kurang lebih, ini sih cuma gambaran singkat aja. Keseruan-keseruan tim IT itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih dalam, bisa tanya-tanya aku atau bisa cek juga Instagramnya at IT Paragon. Nah, kurang lebih, pemaparan untuk IT-nya sendiri dari aku singkat seperti itu. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bikin teman-teman lebih melek nih. Oh, IT Paragon itu seperti apa. Lebih-lebih jauh lagi. Semoga apa yang aku sampaikan tadi itu bisa bikin teman-teman tertarik nih buat join IT Paragon. Oke, mungkin dari aku sekian. Aku kembalikan lagi ke Benny. Halo-halo, Ben. Halo-halo, Benny ada di situ kah? Oke, terima kasih Mbak Karin. Keren banget nih ya. Sharing session-nya ya. Jadi dari knowledge Mbak Karin selama di IT, lalu pengalamannya, experience-nya. Halo-halo? Halo. Dili, Dili. Halo, Benny. Oh, oke. Oke, nah. Sorry, sorry. Oke, jadi terima kasih Mbak Karin ya. Keren banget nih sharing session-nya. Dari awal ya, Mbak Karin joined di Paragon, terus sampai akhirnya di titik sekarang gitu. Nah, mungkin tadi saya coba notes ya, terkait 8Y-nya di IT Paragon. Itu kalau kemarin saya nonton itu. Nah, jadi, sebentar. Jadi kalau di IT Paragon itu, kita memang benar-benar jiwanya muda ya, teman-teman ya. Jadi memang semangat spirit anak mudanya itu tinggi gitu. Nah, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan gitu, Mbak Karin ya, karena kebetulan juga ini tisinya udah mepet gitu, satu menit lagi sih. Wah. Kita langsung ke Zoom chat nih, Mbak Karin ya, ada yang ditanyaan nih. Oke, boleh-boleh. Oke, dari Mbak Winda, Nur Hasanah ya. Iya. Nah, Kak, izin bertanya, saya lulusan swasta saat mengisi data pendidikan pada website Paragon tidak terdaftar di universitas pilihannya. Apakah tidak ada peluang untuk mendaftar di Paragon? Oke, mungkin ini kalau secara general menurutku, mungkin bisa coba cek ke Instagram at grow at Paragon ya, Ben? Iya, betul. Atau mungkin nanti jam 4 sore sih, teman-teman ya, Mbak Winda khususnya ya. Jadi nanti jam 4 sore kita ada recruitment, nanti bisa ditanyakan di stand recruitment. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan kedua, Mbak Karin. Oke, boleh. Dari Mbak Putri Endah, izin bertanya, Kak, kemarin saya melihat lowongan di Divisi Information Technology harus memiliki eksperien minimal 2 tahun. Nah, kemudian bagaimana kalau saya dari jurusan teknik informatika, tapi saya masih semester akhir dan ingin join ke IT Paragon. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Oke, kalau menurutku sebenarnya kan itu secara tertulis memang kita minta eksperiense-nya sudah 2 tahun. Nah, tapi tadi, siapa namanya? Sorry, Ben. Mbak Putri Endah. Oke, kalau dari Mbak Putri sendiri, misalnya bisa melampirkan portfolio-portofolio nih yang terlihat menunjang untuk pekerjaan yang Mbak Putri Minapi, itu bisa dilampirkan. Jadi memang kita sebenarnya cari eksperiense itu tuh supaya udah langsung bisa kerja gitu loh, udah paham pekerjaannya apa. Tapi kalau memang ternyata Mbak Putri bisa melampirkan portfolio dan ternyata pada saat kita interview di prosesnya itu tuh dirasa sesuai, dirasa capable, itu tetap masih ada peluang untuk bisa join. Tapi yang paling penting menurutku, kalau misalnya ternyata pengalaman dia belum 2 tahun, jangan lupa lampirkan portfolio atau sertifikasi yang dapat menunjang CV-nya Mbak Putri. Oke, cukup menjawab ya Mbak Putri dari jawabannya Mbak Karin. Lanjut mungkin Mbak Karin, 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh, boleh. Dari Indra Bayu, Kak, apakah memungkinkan kalau join IT, tapi basic kuliah kerjanya dan pengalaman kerjanya bukan IT? Oke. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi ya pertanyaannya. Dah, jawabannya. Dan ini juga terjadi di anak-anak IT sendiri. Kayak yang aku bilang tadi, kita kalau misalnya kita tanya satu persatu anak IT tuh, justru yang anak informatika mungkin masih nggak terlalu banyak. bahkan nggak nyampe 50% dari anak IT itu informatika. Kita tuh bener-bener multi jurusan banget. Kayak tadi sebagai contohnya, aku dari matematika, Benny dari fisika teknik. Nah, tapi yang perlu teman-teman jangan sampai lupakan adalah pada saat melampirkan CV, tadi lampirkan tuh, misalnya teman-teman bisa bahasa pemrograman apa nih? Mungkin bisa Python. Atau misalnya ada platform-platform yang teman-teman bisa kayak React.js, Node.js, atau bisa bahasa kayak PHP, HTML, CSS. Itu tuh harus dilampirkan supaya alasannya jelas nih, oh, walaupun jurusannya berbeda, tapi secara kapasitas, secara hard skill, ada yang bisa nih, ada yang cocok. Nah, itu tuh sangat-sangat tidak menutup kemungkinan. Karena pada kenyataannya sendiri, teman-teman di IT pun nggak semuanya dari informatika. Jadi, ya tadi sih, yang penting jangan lupa melampirkan teman-teman ada kemampuan apa sih yang relate sama pekerjaan yang ada di IT. Kan kasarnya nih ya, kan bercanda nih kalau misalnya, sebutlah BNI, dari fisika teknik. Tapi nggak bisa Python, nggak bisa SQL, nggak bisa visualisasi apa-apa, terus tiba-tiba apply ke data and applied intelligence gitu. Itu kan kayak masuk ke lubang buaya kan. Jadi, jangan lupa kalau misalnya memang secara jurusan tidak sesuai dengan apa yang kita cari, jangan lupa lampirkan kemampuan teman-teman yang dirasa sesuai dengan pekerjaan yang ingin didaftarkan. gitu. Oke, cukup menjawab ya, mungkin Mas Endra Bayu. Jadi, memang kalau di IT itu, walaupun kita nggak background-nya IT, sebenarnya bisa gitu. Kayak contohnya Mbak Karin dari matematik nih, ada juga nih, dari matematik yang lain juga, gitu, bisa masuk ke IT. Pun saya pun dari teknik fisika gitu, nggak punya background programming, jadi, apa, belajar sendiri gitu ya, akhirnya bisa masuk ke IT. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Karin ya, mumpung, masih, masih ada waktu nih dari Panitia. Dari Mbak Rizky Anissa, ya, Kak, apakah Paragon sendiri baru-baru ini akan membuka magang bagi mahasiswa? Mohon informasinya. Oke, buat magang, sekarang itu kita lagi buka kok buat internship. Kemarin pun ada yang baru diproses untuk internship. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau tahu info lebih lanjutnya, bisa, mungkin bisa kontak, bisa kontak ke paragon.id atau grow.paragon di Instagram. Kayaknya kalau misalnya bisa cek ke situ, bisa langsung japri si Instagramnya, nanti mungkin admin dari Instagramnya akan bantu follow up. Tapi yang jelas kesempatan ada untuk magang-magang karena kemarin pun ada yang baru kita proses. Oke, nah, mungkin karena waktunya juga ya, ini pertanyaan terakhir, mungkin dari Mbak Karin nih ya, sebelum sesi closing nih, sebelum closing dari saya, mungkin dari Mbak Karin dulu closing statementnya. Gimana Mbak Karin? Closing statementnya, oke. Sebenarnya, untuk kesan sendiri dulu ya, aku salut banget nih sama teman-teman di hari Minggu Siang kayak gini, yang biasa lagi pada rebahan, terus menyempatkan waktunya untuk bisa join, kena lebih dalam dengan paragon. Nah, untuk pesan-pesannya sendiri, untuk teman-teman yang sekarang ini entah fresh graduate atau profesional, jangan lupa untuk memperkaya dirinya dengan kemampuan-kemampuan supaya pada saat memasuki dunia kerja nih, nggak kaget dan bisa survive gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang punya semangat belajar yang tinggi, untuk teman-teman yang punya curiosity yang tinggi, paragon adalah tempat yang tepat untuk teman-teman bisa berkembang di sini. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk berinovasi, semua orang punya, akan diberikan tanggung jawab yang sama supaya menjadi lebih berkembang ke depannya. Karena, satu kunci yang dipegang oleh paragon adalah perusahaan itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan karyawannya. Jadi, kalau teman-teman cari tempat belajar yang tepat, jangan lupa join paragon. Lebih baik lagi kalau join di IT. Oke, segitu lagi sih Ben dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ben ini masih di mute. Oh ya, halo-halo. Sorry-sorry ke mute. Oke, terima kasih banyak Mbak Karin atas sharing sesinya. Insightful banget nih materinya dan juga experience-nya. Itu mungkin kalau dari Mbak Karin sudah closing nih, dari saya sedikit aja. Jadi, untuk kita bisa berinovasi ya teman-teman, inovator di seluruh Indonesia, kita memang harus gerak cepat ya. Kalau kemarin saya mengutip dari Bang Sandi gitu ya, yang pertama itu gercep, gerak cepat, lalu yang kedua itu geber ya, gerak bersama, kolaboratif, dan yang ketiga adalah gas pol, gas semua potensi yang ada. Mungkin kita masih muda, semangat masih membara, jangan lupa tiap orang itu punya emasanya sendiri. Jadi, masih muda kita harus semangat gitu ya teman-teman. Nah, titipan juga dari Panitia ya. Jadi, Puntun tadi untuk rekrutmen itu bisa tanya jawabnya di jam 2 gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya jam 1 teman-teman, stay tune terus ya di Summit Paragon Innovation, lalu dilanjutkan SCM nanti jam 4 sore gitu. Nah, mungkin kalau dari saya selaku moderator dan juga pemandu acara pada siang hari ini, undur diri ya, saya mewakili IT Paragon, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama materi berlangsung. Sekian dari saya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya, teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke MC. Silahkan MC. Selamat menikmati.